Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya dari tim Ratu Adil ingin membahas mengenai muksa Ada dua versi kata muksa Dua versi kata muksa itu berawal dari agama Hindu dan kejawen Dua versinya itu Hindu dan Jawa Kita gak usah beda-beda nih atau gak usah membeda-bedakan Kita gak usah menyamanyamakan tapi kita cari tahu kebenarannya Apa itu maksud arti kata muksa di dalam babakan Hindu Dan apa arti kata muksa di dalam babakan kejawen Ternyata Hindu dan Jawa itu berbeda Walaupun kelihatan orang Hindu itu seperti orang Jawa Orang kejawen Tapi ternyata berbeda Ternyata orang kejawen yang murni itu tidak seperti sekarang ini Dimana terdapat kata muksa di dalam ajaran Hindu dan juga kejawen Muksa di dalam ajaran Hindu itu adalah suatu tahapan tertinggi dalam kehidupan ini Dimana semua orang pasti akan mengalami yang namanya muksa Semua orang yang hidup di dunia ini Semuanya pasti mengalami muksa Muksa itu akan didapatkan saat orang itu mati Jadi muksa adalah suatu tahapan tertinggi Dimana manusia itu melepaskan seluruh unsur duniawi Dimana manusia itu tidak akan terikat lagi dengan unsur duniawi Gak terikat dengan rasa sakit Gak terikat dengan penyakit Gak terikat dengan harta kekayaan Gak terikat dengan jabatan pangkat Gak terikat dengan makanan mewah Gak terikat dengan minuman yang mahal Gak terikat dengan rasa lapar, rasa haus Dimana kata muksa itu adalah pelepasan Pelepasan unsur-unsur duniawi Dimana manusia itu akan meninggalkan jasadnya Dan kembali lagi ke pangkuan sang diwa Di kahyangan Atau surga luka Dimana jasadnya itu akan dibakar Dan abunya itu akan dilarung Ada yang disebarkan ada yang dilarung Dimana muksa dalam ilmu get anu hindu Dalam babakan hindu Itu adalah tahapan pelepasan unsur duniawi Yaitu kematian Dimana berpisahnya antara ruh seseorang dengan jasadnya Dimana jasadnya dibakar dan ruhnya akan kembali lagi Ke kahyangan Ketempat yang indah Dan tidak akan terikat dengan dunia ini lagi Sedangkan kata muksa Dalam babakan ilmu kejawen atau jawa Itu adalah suatu momen Muksa dalam ilmu jawa Kejawen itu adalah suatu momen Atau saat-saat tertentu Dimana manusia itu Akan masuk bersama raganya Masuk ke alam gaib secara utul Secara hidup Muksa dalam ajaran jawa atau kejawen Itu adalah perpindahan alam bagi manusia Dimana manusia yang seharusnya hidup di alam nyata Alam manusia Dimana manusia yang seharusnya terikat Dengan unsur-unsur duniawi Seperti rasa sakit Penyakit Kelaparan Gahusan Semuanya terikat oleh manusia Dimana manusia seharusnya terikat Dengan unsur-unsur itu Tapi muksa dalam ilmu jawa Itu adalah perpindahan Perpindahan kehidupan Dari alam nyata ke alam gaib Secara hidup Secara nyata Dimana muksa dalam babakan jawa ini Hanya bisa dilakukan Oleh orang-orang tertentu Tidak semua orang bisa melakukan muksa Karena muksa hanya bisa dilakukan Bila mana Orang itu memang diizinkan masuk ke alam gaib Ada beberapa syarat Atau beberapa hal Yang memampukan orang itu Muksa ke alam gaib Yang pertama Karena kedekatan orang itu Dengan sang ilah Kedekatan orang itu Dengan sang maha puasa Kedekatan orang itu Dengan sang pencipta Sehingga Orang itu Diperbulihkan masuk Ke alam ruh Bersama raganya Karena kedekatannya Dengan Tuhan Sehingga dia Mampu melakukan muksa Yang kedua Karena orang itu Dipilih secara khusus Oleh zat Yang agung Orang itu menjalankan tugas Dari Tuhan Orang itu menjalankan tugas Dari Allah Dan orang itu Mendapatkan kepercayaan penuh Dari Allah Dari Tuhan Sehingga Tuhan Memperbolehkan dia Masuk ke alam ruh Masuk ke alam gaib Bersama raganya Lalu Yang ketiga Yang ketiga Adanya Percampuran genetika Percampuran genetika Antara manusia Dengan penguasa gaib Atau dengan makhluk gaib Bila mana pencampuran Genetika ini terjadi Maka manusia itu Sudah bukan Seutuhnya genetikanya Atau DNA nya itu manusia Tapi sudah bercampur Dengan DNA gaib Contoh adalah Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi Yang terus-terusan Mendambakan ilmu Siluman Harimau nya Prabu Siliwangi Sakin saktinya Dia DNA nya Berubah menjadi DNA siluman Sehingga dia menjadi Manusia Harimau Manusia siluman Dan dia Genetikanya Sudah bukan Genetika manusia Seutuhnya Sehingga dia Leluasa masuk Ke dunia siluman Alam gaib Lalu Lalu seperti halnya juga Nyiroro Kidul Nyiroro Kidul Cerita dari Dewi Kandita Atau Dari kisah Nyiroro Kidul itu ya Nyiroro Kidul itu Percampuran Antara manusia sakti Dengan siluman sakti Penguasa laut Idul Yang mereka berdua itu Menyatu Di dalam laut Mereka berdua Menyatu Sehingga Wanita yang sakti Ini tadi Kekuatannya Tambah Dasyat Dari Percampuran Genetika Dari Sosok siluman Laut Kidul Sehingga Dia menjadi Wanita Abadi Wanita Air Laut Kidul Dia memang Menjadi manusia Tapi dia Bukan manusia Lagi Melainkan Dia adalah Manusia Setengah siluman Begitu Pula Dengan Mak Lampir Begitu Pula Dengan Angling Brahma Angling Dharma Brahma Kumbhara Masih Banyak Cerita Lagi Sehingga Muksa Dalam Ilmu Hindu Dan Muksa Dalam Ilmu Jawa Itu Berbeda Kalau Dalam Ilmu Hindu Muksa Itu Adalah Tahapan Tertinggi Seseorang Untuk Menlepaskan Unsur Dunia Dimana Itu Keluar Dari Jasa Itu Adalah Muksa Dalam Ajaran Hindu Kalau Dalam Ajaran Jawa Muksa Itu Adalah Momen Dimana Manusia Itu Secara Utuh Dia Berpindah Tempat Dari Alam Nyata Ke Alam Ga Sekian Informasi Kali Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Terima Terima kasih.